Hai ha Minggu depan cobain WD besti pakai Lego emang bisa ya withdraw pakai Lego ya emang udah bisa withdraw besti besti aku kangen banget sama kamu kangen sekali kangen menyapa-nyapa semua besties aku dimanapun kalian berada ada kali ya almost two weeks I guess is it or one week kayaknya udahlah emak banget gitu aku enggak menyapa-nyapa kalian ya hopefully kalian sehat-sehat dalam lindungan Tuhan itu yang paling penting dan cerita-cerita dong besti aku rindu dalam waktu satu atau dua pekan aku nggak main sosial media itu Wow beritanya luar biasa ya besti seru sekali sampai ada berita-berita ada KDRT lah berita-berita apalah itu ah ada berita kumpul-kumpul lah itu aduh ramai ya besti di konoha cerita besti hai besti ken ken kabare I miss you so so much akhirnya aku ada di Instagram lagi tapi aku kangen-kangen aja ya Oh pada web besti untuk kita tetap erat akrab dan selalu menjalin silaturahmi dan aku juga hobi banget ngomong dan sharing kayaknya setelah aku berdoa aku akan melanjutkan kebiasaanku untuk bercerita saya men-share tentang hal-hal baik tapi mungkin tidak selalu di Instagram tapi sepertinya akan aku mulai di YouTube so besti besti yang belum tahu YouTube aku boleh mampir olively TV so coming soon videonya akan saya upload sebenarnya udah bikin beberapa video tapi aku dalam aku aku nggak langsung upload terus aku bawa doa dulu biasa lah ya emak-emak suka begitu suka doa dulu duduk tenang oke tanya Tuhan bener atau enggak aku tuh udah males bahas ini kenapa kau tanya-tanya aku terus kenapa harus live group ya terserah emang ada kewajiban harus ada dalam satu grup kan enggak ada enggak aku tanya kewajiban kau harus di dalam satu grup enggak kalaupun nanti one day aku akan masuk dalam satu grup aku akan masuk dalam grup orang-orang asing tidak masuk dalam grup yang ada di negeri konoha kan aku udah bilang goodbye ya udah goodbye aku mau masuk grup orang asing aja kalau aku mau oke kalau aku nggak mau ya enggak terserah aku lihat moodnya aku aja karena udah cukup menurut aku membahas ini oke besti begitu ya kiranya besti mengerti God bless you ini unofficial aja ya besti ya iyalah progresnya bagus orang dibakar dibakar ada arminya terus-terus satu lagi willnya udah disingkirin aduh besti walaupun aku nggak punya koin itu aku tahu pengen review ya ngebakar siapa yang nilap siapa yang eh eh gimana sih eh kok aku review jadi keteplosan ih mana air putih ya udah 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 tahu udah ini progresnya pasti bakalan lebih tinggi bakalan lebih bagus you lucky kalau saya belum punya koin itu saya punyanya koin yang sebelah yang satunya tapi yang pasti koin ini willnya sudah disingkirkan masih ada beberapa pemain tapi bagusnya sekarang di take over langsung sama yang punya congratulations besties and enjoy the prosesnya sih koin ini hah minggu depan cobain wd besti pakai Lego emang bisa ya withdraw pakai Lego ya emang udah bisa withdraw besti mau dong eh by the way harga Lego naik tinggi tuh siapa yang punya bagus saatnya manen ya kan bisa dijual harganya udah bagus banget tuh naiknya aku nggak punya besti yang dari koin store doang tuh aku dikasih nggak tahu tuh itu bisa di withdraw juga enggak by the way ajarin dong withdraw pakai si siapa namanya si Lego siapa yang udah withdraw berkabar ya besti thank you mohon maaf ya besti bukannya aku menggurui tapi yang aku tahu eh senang susah itu kan tergantung kitanya ada orang yang keadaannya biasa-biasa saja mungkin eh bisa dilihat kurang dari eh standar tapi dia tetap senang karena dia menikmati proses hidupnya ada yang serba berkecukupan tapi dia tidak senang mungkin karena kesehatannya terganggu atau punya banyak masalah jadi senang atau tidak senang itu tergantung dari kitanya saya rasa kalau kita punya hati yang luas kita percaya percayakan segala sesuatunya ke Tuhan apapun itu dinikmati prosesnya pasti kita jauh lebih senang apapun kondisinya happy Sunday besti Tuhan memberkati Oktober tetap nggak bisa awedit berserah Deci rencana Tuhan indah pada waktunya amin rancangan kita bukan rancangan Tuhan jadilah seturut dan kehendak Tuhan bagian kita adalah berdoa jangan menyerah ya besti bulan Oktober juga kan belum selesai kita nggak akan pernah tahu loh besok satu minggu ke depan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi tetap semangat Tuhan yang punya kuasa yang bisa merencanakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita bagian kita berdoa masa iya sih dari seuntai doa yang kita panjatkan dari banyak orang ini masa sih hati-hati orang tersebut tidak terketuk hatinya untuk membuka dan menyelesaikan masalah ini saya percaya pasti ada jalan keluar Amin